Sebelum buka warung, sempetin bikin cilok dulu Akhirnya jualan lagi setelah libur panjang My Daily Life Part 222 Ya, jadi kemarin sore kan cilok aku udah diborong tuh Tinggal berapa biji lagi Jadi pagi-pagi sebelum aku buka warung, aku siap buat cilok dulu guys Sambil nunggu adonan biangnya dingin Aku mau lanjut buat manasin bakso bakar dan temen-temennya termasuk sempol Nggak lupa cilok yang tinggal dikitnya juga diangetin Tenang, masih halal Terus lanjut ini adonan biangnya udah dingin Sekarang mau aku ulenin pake tapioca Kalo kalian nanya resep ciloknya apa Aku juga nyontek kok guys dari TikTok Cuman ya memang cara masaknya mungkin agak berbeda Kalo aku adonan biangnya memang aku masak langsung Karena pas awal-awal bikin cilok Adonan biangnya cuman disiram pake air panas tuh Hasil ciloknya jadi keras kalo aku Makanya aku adaptasi pake cara aku kalo bikin pempek Ya buat kalian penonton setiaku mungkin udah tau lah ya dari lama Dan alhamdulillahnya cilok aku nih udah jadi Tinggal direbus aja Karena udah tau triknya jadi nggak pake lama nih sekarang Bulet-buletin ciloknya Ini juga persempeluan dan bakso bakar udah dingin Tinggal aku tusuk-tusukin aja Dan ini aku mau lanjut buat dorong gerobaknya Cuman karena kehalang kopi Jadi aku geserin dulu kopinya Yee ketemu lagi sama gerobak pincang Sedih banget ya Udah jelek banget Nggak usah nanya-nanya Kak nggak ada niatan apa mau ganti rombongnya? Bukan nggak ada niat guys belum ada duitnya Banyak juga yang komentar katanya Rumahnya bagus Punya mobil Tapi kok gerobaknya kayak gitu? Mungkin dari pandangan kalian kayak gitu Kalian niranya aku banyak duit? Aku aminin aja ya Allah amin Tapi kalian nggak tau kan kebutuhan aku tuh kayak gimana? Jadi tungguin aja aku bakalan ganti ke gerobaknya Insya Allah doain aja ada rezekinya ya Oh ya ini tuh sekitaran hampir jam 12 siang Ini aku stay di luar karena mau merhatiin awan Karena biasanya kalo anak SMP udah pulang tuh awan udah mulai hitam Ya kalo lagi jemur kopi kayak gini tuh agak kerepot ya Tapi Alhamdulillahnya ini belum hitam Dan kebetulan udah lama banget anak SMP nggak mampir Karena memang kebetulan hari ini terik banget Makanya mereka beli minuman Nggak lama dari anak SMP ini pulang Cuaca tiba-tiba mendun dan hujan Sampai sore Dan aku sempet kocer kacir juga ngangkatin kopinya Makanya nggak ngerekam Ya makanya jualannya juga jadi agak sepi Dan ini sekitar jam 4 sore Ada si adun, jajan, minuman sama tahu bakar Ini semenjak jualan cilak udah lama banget sih Aku nggak bakar-bakar bakso kayak gini Tapi kalo hari ini sempol belum keluar kandang sih Kalo kalian liat di papan menunya Aku sempet tulis kalo sempol itu minimal beli 2 Kenapa? Karena mau ngegorengnya itu loh Tanggung banget kalo cuma satu Ya karena hari udah sore Dan cuaca juga mendung terus Takutnya tambah hujan ntar Jadi aku mau tutup warung aja Ya mari mulai sekarang mengulang rutinitas lama Bolak-balik angkut-angkut barang Tapi nggak apa-apa hitung-hitung sekalian olahraga sih Karena selama puasa bukannya baby aku turun Tapi baby aku malah naik Yaudah deh sekian dulu ya untuk jualan hari ini Alhamdulillah tetap bersyukur untuk rejeki hari ini